Pemerintahan korupsi memperpanjang masa penahanan 3 tersangka kasus kreatifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjerat politisi PDIP, Damayanti Wisnu Puteranti. Penahanan itu diperpanjang selama 30 hari sejak tanggal 14 Maret hingga 12 April mendatang. Pendidikan dugaan tidak pidana korupsi penerimaan hadiah yang terkait dengan proyek di Kementerian PUPR. Kemarin penyidik melakukan perpanjangan penahanan terhadap ketiga orang tersangka yaitu DWP, JP, dan DAE. Perpanjangan penahanan ini untuk 30 hari sejak tanggal 14 Maret sampai dengan 12 April 2020.